selamat datang di antringan sejak pusat pertama lahir dan mati jangan dong, nanti kita di band ini lengkap nih batin nih kurang nih gue panggil dulu ya, nomor teleponnya batin ada nih gue, batin batin dong setelah lama kita gak keliatan ya gak keliatan, dan akhirnya kita muncul lagi apa yang kita lakukan? makan! soalnya ribet-ribet ulang tahun 25 tuh kayak persiapan kita 3 bulan full dan sangat menguras tenaga dan air mata lebay ya itu kayaknya lebay sih, air mata ya bilang aja skillnya kurang banyak latihan jadinya banyak latihan jadinya dan akhirnya kita kembali lagi untuk mengisi batin kalian ya batin kalian yang mungkin sudah merontah-rontah lu pengen curhat iya, pos rontah ya pos ronda lu mulai kesul kan? lu mulai kesul kan? lu tau apa yang gue rasakan dong? aduh mas gimana ya selanjutnya aku kan sudah bapak-bapak jadi wajar ya kalau jokesnya bapak-bapak bapak-bapak anak mudoh bu jangan boleh? yaudah ada siapa nih yang kali ini mau curhat ya? coba bu jangan bacain bu jangan bu jangan ada dari namanya dulu? kotak-kotak goreng kotak-kotak goreng kotak-kotak goreng kotak-kotak goreng oger kenapa harus disingkat sih? kan ini dukun AS oh iya 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 duduk 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 sama anak-anak di angkringan soldier dukun AS oke ini apa? iya 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 di angkringan soldier iya 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 bukun AS sip oger mau curhat nih oger oger mau curhat oke tentang keluarga besarku yang sudah gak seseru dulu wah ini ada lagunya nih keluarga ku dulu gak seru eh gak seru lagi berarti enggak dong keluarga ku dulu seru banget sekarang udah gak gitu lagi oh iya gitu Dulu keluarga besar itu Beneran definisi rumah banget Buat diri sendiri Ketika semuanya masih utuh Masih ada Umi Abah Ini mungkin ini kali ya kaki neneknya ya Umi Abah Soalnya itu rasakan keluarga besar Itu rasanya keluarganya seru banget Om Tante pada kompak Cucu dan buyutnya juga kompak-kompak banget Sampai ketika waktu SD Abah meninggal yang dimana Kepemimpinan keluarga jadi di ini Semuanya masih berjalan kayak biasa Masih dengan aktivitas tahunan Bulanan, mingguan dilakuin Kayak jalan-jalan kalau liburan dan sebagainya Beberapa tahun setelahnya Ketika corona Umi sakit Umi masuk ICU dan akhirnya meninggal karena corona Saat itu juga hampir Semua anggota keluarga staycation di Wisma Atlet Makin kesini Kehidupan keluarga makin gak seru Orang-orang semua seakan mau gantiin Posisi Umi Semua seakan mau dihormatin Semua seakan paling tua Rumah yang dulunya jadi tempat pulang Malah jadi tempat yang kalau bisa dihindarin Maunya dihindarin aja sih Kegiatan yang biasa dilakukan sekarang Jadi jarang banget dilakukan Kekompakan itu malah lama-lama jadi asing Setelah kepergian Umi Semuanya berubah banget Tapi ya gimana Namanya hidup harus tetap berjalan Udah bang, mbak Mau cerita itu aja Semoga keluarga kalian sehat Panjang umur dan bahagia selalu Amin Eh, 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 jatuh Eh, 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 jatuh lagi Eh, 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 jatuh lagi Eh, eh, nggak jelas Enggak jelas Anggap aja Cowek Cowek Gak penting lah dia Gak penting jenis kelaminnya Jadi Abah dan Umi itu Bapak dan Ibu Kayaknya ya Kalau menurut dugaan gue mah Kakek Nenek Karenanya kakek Nenek Soalnya mau mimpin keluarga besar kan Dia bilang Kemungkinan besar kakek Nenek Mungkin, mungkin Mungkin itu Samsung 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 default Default ringtone Nah Gimana? Gimana? Ya Namanya juga hidup Namanya juga hidup Ya tunggu Saya asalan dulu Gimana nih ya? Ya sebenernya Gimana nih? Ya itu ibadat tangkongan yang udah gak asik lagi Biasa sih begitu emang Biasa 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 terjadi itu Tapi kalau emang udah pernah punya pengalaman keluarga besar Kayak begitu sih Memang jadi sulit ya Untuk Menerima Apalagi kalau ada ribut-ribut keluarga tuh Maksudnya paling males sih Semua pada pengen jadi number one gitu Misalnya dituakan Kan tadi ceritanya gitu kan Pengen dihormatin Karena tinggal cek umur ya Sampai paling tua Jadi tuakan Gampang Cuma emang kadang-kadang Kiding-kiding tuh Di keluarga lain Emang begitu ya Semua merasa superior gitu Ingin jadi pemimpin itu Terlepas dari usia ya Bahwa jadi pemimpin itu paling gak enak Nggak salah dosanya pemimpin Salah-salahnya pemimpin Mendingan kayak Gita Gita aja gak pernah mau jadi band nomor satu Yang penting nomor dua Rezeki nomor satu Emang gak mau Yang nomor satu Ngapain Karena gini filosofinya Kenapa nomor dua itu Dulu sampe ada iklan tuh Bagus banget menang award Proud to be number Kurang lebih Gue lupa sih Maksudnya kata kampanye Yang jelas Dia bangga Deni nomor dua Kenapa? Karena dengan lo jadi nomor dua Lo tuh selalu striving Untuk jadi nomor satu Memberikan yang terbaik terus Kalau nomor satu kan Mempertahankan terus ya Gue juga kurang cocok tuh Yang selalu bilang Selalu di depan Oh Ya Mahmud Ya Mahmud Ya Karena dia Dia pernah ngelang-ngelang Revo tuh Eh Dia sebabnya Lah Dia kan juga Mahmud Oh iya Kadang-kadang pernah melawan Scoopy juga Ya Gak buka lagi Kadang-kadang jalan Melangkotor Iya kan Jadi mendingan dia jadi nomor dua Karena itu Nomor dua tuh selalu lebih berinovasi Daripada nomor satu Contoh AMB AMB nomor dua Tapi selalu berinovasi Melawan nomor satu Beda ya kalau orang IT Iya Tapi Mediatek belum Oh Mediatek belum Iya Masih bagus dengan Snapdragon Snapdragon AMD kan ini Eh Exynos berusaha sih Exynos berusaha Ini lebih high track aja Makin berat Makin berat AMD tuh ada singkatannya tau Apa? Agak maksa dikit Maklum anak Google banget Handphone aja Google Search engine-nya Google Pakai KTP begini pakai Google Lu juga search engine-nya Google Si Iyap pakai Safari Udah gitu YouTube-nya gak ada iklannya Wih YouTube-nya gak ada iklan Nah itu mah Handphone murah juga bisa Asal bayar ya Handphone murah Biling gede Tapi intinya sih Sebenernya biar Tetep didoain aja Biar bisa balik lagi Walaupun gak akan pernah bisa balik lagi sih ya Betul Karena orang yang berbeda Pasti hasilnya berbeda Palingnya emang harus Beradaptasi lagi aja Ya mah tuh mungkin bisa ngumpul-ngumpul Sama yang mau ngumpul-ngumpul aja sih Yang muda-muda Yang muda-muda Konakan-konakan aja Mungkin kalo om tante levelnya udah susah ya Soalnya udah Bikin geng konakan aja Konon katanya begini emang Kalo udah ketuaan itu Kalo di certain age Itu emang Gak bisa dibalik kalo konon ya Iya Jangan Karakter kita tuh udah kebuletan gitu Udah kayak orang tuh susah berubah Susah belajar memang Maksudnya Itu karena gue alamin sendiri juga Apalagi kalo yang udah ini Ya memang Kalo mungkin kalo masih muda kan masih ini ya Masih adaptasi Masih adaptasi Ya mungkin Dengan anak-anak mudanya malah ngumpul Malah Yang tuanya malu Kompak Iya mungkin Bisa berpengaruh ke atas Mungkin juga bisa begitu sih Bisa-bisa Masa lalu pelik juga nih Iya pelik Karena gue Ya maksudnya gue tau juga tuh Rasanya keluarga besar Pergi liburan Gitu kemana-kemana Kalo pelik itu kan pake K Kalo pake R Gak pake R Gak pake K Juga di Jawa Beda tuarnya tuh Mirip Oke guys Kalo di Jawa lagi Kira-kira begitu Daripada mereka semakin ngelatur ya Next 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 apa nih Thank you Tapi Semoga Semoga bisa Menemukan ini ya Solusi yang terbaik Betul Oke Sampai jumpa di Jawa